Dari malam masih. Fulfian Dafa Umarela Wafi, pelaku penghina Kiai Haji Maimun Zuber di media sosial, selasa siang mendatangi kediaman Kiai Haji Maimun Zuber di Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pelaku datang di antar ayahnya dan sejumlah pengurus Nadatul Ulama Kota Malang, Jawa Timur, untuk bertabayun kepada keluarga Bahamun. Di hadapan salah satu putra Kiai Haji Maimun Zuber, Kiai Haji Idror Maimun, pelaku mengakui perbuatannya tersebut. Pelaku mengaku sedang kalut saat menulis dan memposting kata-kata yang menghina Kiai Haji Maimun Zuber di media sosial Facebook. Di hadapan putra Bahamun dan pengurus Nadatul Ulama Kota Malang, pelaku meminta maaf secara tertulis dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Saya sangat tidak sengaja, satu saya, Pak, dikantar sedang kalut. Ya, satu pengurusan kalut itu pasti yang diberdepankan bukan alarnya, tapi yang aktif itu cuma egonya dan hawa langsungnya. Saya sangat menyesal atas pembuatan saya tersebut. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Alasan pertama kok sampai memposting itu kenapa? Memang tidak suka sama Mbak Maimun atau bagaimana sih, Mas? Saya tidak benci dengan Mbak Maimun. Saya tidak benci. Karena Mbak Maimun juga tidak punya salah kepada wakil saya, maupun saya ibadah tidak punya salah. Bahwa kesalahannya bukan hanya kepada saya, tetapi seperti tadi saya kutipkan dalam hadith, dan itu kesalahan terhadap umat juga berani menghina. Berarti semua atas pihak tersakiti dan saya tegaskan seperti tadi, siapa yang menghina pada para wali, berarti saya dan InsyaAllah bersama orang-orang NO, orang-orang vencer berada di garis terdepan untuk membela orang kekasih-kekasih Allah SWT. Sebelumnya melalui akun Facebooknya, pelaku memposting kata-kata yang bersifat menghina Kiai Haji Maimun Zuber yang telah wafat. Dalam postingannya pelaku mengaku sebagai orang Muhammadiyah. Dari Rembang, Ananda Oktora melaporkan. Selamat menikmati.